Berikut ini merupakan video penyebab dan strategi mengatasi gigi sensitif Sahabat dokter gigi channel, gigi sensitif adalah kondisi umum yang terjadi ketika seseorang mengalami rasa sakit atau ketidaknyamanan pada gigi saat mengkonsumsi makanan atau minumannya panas, dingin, manis, ataupun asam Ini adalah masalah yang bisa mengganggu kualitas hidup seseorang dan tentunya akan memengaruhi kemampuan mereka untuk menikmati makanan dan minuman dengan nyaman Seenak apapun biasanya jadi nggak enak karena gigi sensitif ini Nah dalam video ini kami akan menjelaskan gimana cara mengatasi gigi sensitif ini dan tentunya kita akan mengetahui penyebabnya apa saja Yang pertama yaitu gusi turun Jadi gusi turun ini bisa membuat bagian akar gigi itu terbuka Akibatnya akan terjadi sensitifitas pada gigi Ini bisa terjadi akibat salah menyikat gigi Biasanya yang arahnya gini horizontal Itu bisa menyebabkan gusinya turun Penyebab yang berikutnya yaitu adanya penyakit pada gusi Biasanya disebabkan oleh plak bakteri Dan banyaknya karang gigi yang mengakibatkan penyakit pada gusi Dan juga jaringan penyangga gigi yang lainnya Misalnya tulang alveolar, ligamen periodontal Bisa menyebabkan gusi menjadi turun Akhirnya gigi menjadi ngilu Berikutnya yaitu pengikisan pada email gigi Yang menyebabkan gigi menjadi sensitif Biasanya ini disebabkan oleh faktor-faktor Seperti mengkonsumsi makanan dan minuman yang asam Sikat gigi yang terlalu keras Atau penggunaan pasta gigi yang mengandung partikel abrasif Yang bisa mengikis gigi Penyebab berikutnya yaitu kerusakan pada gigi Seperti adanya gigi berlubang Gigi retak yang menyebabkan gigi menjadi sensitif Berikutnya yaitu akibat pemutihan gigi Biasanya beberapa orang bisa saja mengalami gigi sensitif Akibat menjalani prosedur pemutihan gigi Karena adanya bahan kimia yang digunakan Dalam proses pemutihan gigi ini Pada beberapa orang bisa menyebabkan gigi menjadi sensitif Tetapi ini hanya bersifat sementara Nah itu dia penyebab-penyebab dari gigi sensitif Nah sekarang gimana cara mengatasi gigi sensitif? Yang pertama kita harus memilih sikat gigi yang tepat Jadi gunakan sikat gigi yang bulunya soft Nggak usah yang keras Demikian juga cara menyikat giginya tidak usah terlalu keras Jadi ini bisa mengurangi tekanan pada gigi dan gusi saat menyikat gigi Berikutnya menggunakan pasta gigi khusus untuk gigi sensitif Pasta gigi ini mengandung bahan-bahan yang membantu mengurangi sensitifitas pada gigi Terima kasih mengatasi gigi sensitif yang berikutnya Yaitu kita harus mengurangi konsumsi makanan Yang asam dan manis seperti minuman bersoda Permen bisa menyebabkan kerusakan email gigi dan meningkatkan sensitifitas pada gigi Berikutnya kalau misalnya kita memiliki kebiasaan menggeretakan gigi pada malam hari saat tidur Bisa menggunakan pelindung gigi untuk melindungi gigi dari kerusakan Akibat pengikisan dan tekanan pada saat menggeretakan gigi pada malam hari Next yang berikut kita harus mengkonsultasikan dengan dokter gigi Jadi kalau misalnya gigi sensitif ini disebabkan oleh adanya gigi yang berlubang Atau gigi yang retah Sebaiknya memeriksakan gigi ke dokter gigi Agar segera mendapat penanganan yang tepat Nah sahabat dokter gigi channel Kalau misalnya hal-hal tersebut kita sudah lakukan di rumah Dan tidak hilang juga sensitifitas pada giginya Kita harus melakukan beberapa perawatan pada dokter gigi Untuk mengurangi sensitifitas pada gigi Nah yang berikutnya yaitu hindari bleaching atau pemutihan gigi yang berlebihan Jadi kalau misalnya kita memiliki gigi sensitif Dan juga berencana untuk menjalani prosedur pemutihan gigi atau bleaching Sebaiknya diskusikan risiko dan manfaatnya dengan dokter gigi yang menangani Dan pertimbangkan alternatif yang lebih aman Oke sahabat dokter gigi channel gigi sensitif Ini bisa menjadi masalah yang mengganggu bagi setiap orang Tetapi dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat Dan juga perawatan yang sesuai sensitifitas gigi Bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan sepenuhnya Nah konsultasikan ya jangan lupa dengan dokter gigi anda Untuk mendapatkan saran yang spesifik sesuai dengan kondisi gigi anda Karena setiap orang mempunyai kondisi gigi yang berbeda Oke terima kasih sudah menonton video ini Kita jumpa lagi di video berikutnya Bye 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 bye